yang terjadi belum lama ini yang melibatkan Sadid Ketua BMUI. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, tapi rasanya tidak mungkin tidak tahu, mari kita ingatkan apa yang terjadi pada Sadid dan juga pada Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sadid, saya ingin klarifikasi. Itu aksi BMUI atau aksi Anda pribadi? Aksinya BMUI. Aksi BMUI. Itu memang dirapatkan khusus dan kemudian sampai pada kesimpulan akan melakukan aksi mengacungkan kartu atau apapun itu berwarna kuning ke depan Presiden Jokowi. Ya, sampai sebelumnya itu, Mbak. Terima kasih dulu. Kita sudah merencanakan beberapa kali aksi. Beberapa aksi. Cuma dalam perjalanannya ternyata ada satu dua hal yang kemudian harus dirubah. Karena menyesuaikan dengan kondisi keamanan, kondisi orang-orang yang kemudian melaksanakan dan akhirnya yang memungkinkan untuk dilakukan adalah yang itu. Jadi itu last minute perubahan. Dan memang hanya Sadid sendirikah yang diberi tugas untuk mengacungkan kartu itu? Iya, jadi sebelum cerita awalnya, Mbak ya. Itu emang kami selama-selama merencanakan, gitu, BBM Fakultas untuk kemudian menyambut Pak Jokowi untuk kehadirannya di UI. Nah, kemudian kami juga merapatkan tuh isu-isu apa aja sebenarnya yang akan kami angkat, gimana cara membahasnya, gimana kemudian cara menyampaikannya, dan termasuk salah satunya gimana kemudian kami menyampaikan itu di dalam Balai Rum. Oke, bahwa kemudian akhirnya Sadid dihentikan pas pampres dan dibawa keluar. Tapi target Sadid sesungguhnya itu apa? Intinya kami ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Jokowi. Menyampaikan sesuatu kepada Pak Jokowi. Tiga poin yang juga kemudian sudah tersebar. Itu targetnya. Targetnya ketika mengacungkan ingin Pak Jokowi melihat. Ingin Pak Jokowi take notice. Iya. Dan harus di dalam ruangan itu, Sadid? Kartu kuning itu adalah sebuah simbol kan Mbak ya. Kartu kuning itu adalah sebuah simbol, sebuah peringatan untuk Pak Jokowi, bahwa ya itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumahnya yang mungkin belum selesai. Jadi memang hanya ingin menarik perhatian, bukan hendak menghampiri, hanya ingin menarik perhatian Presiden. Iya, kalau untuk kartu kuning itu iya. Oke. Apakah betul sesungguhnya sudah ada jadwal bertemu Presiden Jokowi? Sehari sebelumnya, itu kami sempat dijanjikan oleh pihak Rektorat, kami akan coba fasilitasi dari pihak BEM kalau misalkan ingin memberikan kajian. Tapi sampai paginya, sampai pagi hari-hari itu, bahkan sampai saya mengacung kartu kuning, itu tidak ada kejelasan dari pihak Rektorat maupun dari pihak protokol dari istana. Apakah benar kami akan mendapatkan waktu untuk memberikan kajian? Jika benar, seperti apa bentuknya, siapa saja yang menyampaikan, berapa lama waktunya, dan siapa saja yang mungkin yang mengaksikan. Jadi, sampai saya mengecung tangan itu, tidak ada kejelasannya, Mbak. Oke. Ini pesanan? Tidak sama sekali, Mbak. Tidak ada pesanan? Tidak ada. Dari mana-mana? Dari mana-mana. Partai apapun? Tidak ada. Dari bisik-bisik kelompok manapun? Tidak ada, Mbak. Tidak ada? Tidak ada. Saya hanya ingin klarifikasi. Apakah Zadid kader partai tertentu? Tidak. Bukan? Bukan. Bukan kader partai tertentu? Bukan. Bukan pesanan? Bukan. Ini murni mahasiswa. Murni mahasiswa. Murni mahasiswa. Kami kembali setelah pariwara. Nama penulis buku? Apakah sudah melakukan itu sebelum berani memberikan kartu kuning, atau kartu merah, atau peringatan apapun? Sudahkah melakukan itu? Atau merasa itu bukan ukuran yang satu-satunya ukuran? Silahkan. Zadid? Oke. Untuk menanggapi sedikit Bang Adrian gitu ya. Bang Adrian. Tadi kalau tadi Bang Adrian bilang, kita harus ngerasain dulu gitu Bang ya. Baru kemudian kita ngomong. Nah sebenarnya dengan kita ngebaca aja dari berita-berita yang ada di koran, dari berita-berita yang ada di media gitu ya. Kita udah bisa kegambar gitu segimana penderitaannya orang-orang yang ada di Papua sana. Kita udah bisa kebayangin gimana susahnya menjadi mereka, gimana sakitnya menjadi mereka. Dan jika memang itu benar, jika memang itu adalah satu benaran yang harus disampaikan, kenapa kemudian tidak disampaikan gitu. Kita kasih kesempatan dari IPB, silahkan. Kalau dari saya ya, jadi sebelumnya tadi, terima kasih Pak Adrian mengenai perbedaan kultur mahasiswa dulu dengan sekarang. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan Pak, mungkin ada Pak Muhammad Nasir juga sebagai imenristek dikti Pak ya. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai kultur mahasiswa sekarang Pak. Ini yang saya rasakan. Jadi ketika dipertanyakan mahasiswa ke Papua aja dulu, kayak gitu. Saya sebenarnya sangat senang. Tapi yang menjadi pertanyaan, saya nggak ikut praktikum aja, saya bisa nggak ikut uas. Ini yang jadi pertanyaan. Kita dituntut untuk mengikuti semua mata kuliah. Saya dari pagi sampai sore itu udah kuliah dan praktikum. Ditambah ada mengerjakan laporan. Jadi waktu untuk memikirkan permasalahan-permasalahan ini ditutup. Saya tidak tahu apakah tahun-tahun sebelumnya seperti atau tidak. Tetapi pada kondisi lapangan, mahasiswa itu banyak Pak. Sulit untuk memikirkan orang lain. Karena apa? Sibuk dengan permasalahan kelulusan. Seperti kami, masalah-masalah tingkat aktif yang sekarang menjabat. Mungkin kalau dulu 6 tahun, 7 tahun menjabat jadi mahasiswa, masih wajar. Kalau sekarang 5 tahun, kita udah ngerasa paling tua. Di kampus itu udah ngerasa tua banget. Ini tingkat akhir masih, ih apaan sih? Udah-udah ngerasa tua banget gitu Pak. Kutsi yang Anda ingin katakan, apakah memang ada kesengajaan dalam tanda kutip? Atau secara sistematis memang membuat mahasiswa hanya fokus belajar saja dan kemudian tidak diberikan peluang untuk mengurus yang lain begitu? Jadi yang saya simpulkan, bahwasannya ada upaya dalam artian yang menyebabkan mahasiswa ini melupakan sebenarnya. Yang difokuskan ke dalam akademik. Sehingga menyebabkan mahasiswa ini daya kritisnya lebih tumpul. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke, apakah tapi kemudian kalau memang pengakui daya kritisnya lebih tumpul, apakah berarti segala kritikan yang tadi diberikan itu bukan kritikan berdasarkan sesuatu yang diketahui secara mendalam? Apakah itu suatu pengakuan? Aku mungkin menyoroti kali ya. Mungkin kalau di sini sih sebenarnya aku mau menyoroti pandangannya Kuts juga dan bapak-bapak yang di depan. Itu sebenarnya gini, kalau misalkan kita berbicara tentang tadi ya, masalah informasi dan legitimasi moral. Tadi kan fokus dari bapak-bapak di depan itu masalah legitimasi dan fokus. Bang Adian yang spesifik bilang legitimasi moral. Mas Yohan mengatakan bukan itu saja ukurannya, tapi kalau kebenaran ungkapkanlah apapun itu. Betul. Terus tadi juga disampaikan bahwa ukuran-ukuran lain dalam angka-angka yang sudah dicapai sama presiden kita Jokowi. Nah yang pertama, mungkin saya mau menyoroti ya Pak. Di sini kita tidak hanya, kartu kuning itu hanyalah sebuah simbol gitu ya, sebuah kristalisasi peringatan gitu, bahwa tidak hanya tiga isu tersebut yang akhirnya kita angkat. Kalau mungkin tadi bapak Muldoko membandingkan isu-isu yang ada dengan keberhasilan-keberhasilan ada, tidak hanya itu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi bapak berbicara mengenai legitimasi moral, Pak, kami dari teman-teman mahasiswa ITB, kami di sini kemarin ada konflik tentang kereta api cepat Indonesia-Cina, kami live in Pak, kami live in di sana dan kami memperjuangkan hal tersebut. Dan sampai sekarang juga belum ada bukti hasilnya, apakah itu jalanan atau tidak gitu, apakah kami jalanan atau enggak. Saya sendiri yang live in tahun lalu di sana, kurang lebih hampir satu minggu bersama teman-teman dan itu ber, apa ya, berlaku terus menaruh seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada profan ketika misalkan dibirang legitimasi moral tanpa melihat data-data yang ada. Karena di sini KMITB juga membawa gitu ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Tapi bukan berarti ini kan mengecilkan seakan-akan kita tidak maunyain legitimasi moral seperti itu. Terima kasih telah menonton! Menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan gitu ya, bahwa gerakan mahasiswa ini tidak etis ya, dan tidak sesuai etika, ya kita bisa lihat bahwa kalau misalkan saja aktivis zaman dulu ya, aktivis 98 hidup di era ini, mungkin saja mereka dipenjara semua. Bahwa hari ini ya, apa yang sudah kita lakukan ini belum seberapa gitu ya, bisa jadi mereka sudah dipenjara semua. Dan ini merupakan salah satu momentum bahwa tidak ada yang salah dari sikap kritis mahasiswa. Yang apabila tadi disebutkan bahwa ada unsur-unsur bahwa pemerintah saat ini ingin mengebiri gerakan mahasiswa. Berarti bilang Pak Persir Jokowi. Yang terlalu ada, ya meskipun kesepian datang menghampiri, ya meskipun yang terakhir yang kita pegang adalah idealisme itu adalah kemewaan terakhir yang kita punya. Ada salah satu buku yang membahas dengan judul di bawah sepatu Lars. Itu salah satu buku pertama yang membahas tentang duifungsi ABRI. Itu sudah dari tahun 70-an kurang lebih ya. Nah, ketika kita sudah memperjuangkan itu dan akhirnya hal tersebut dilaksanakan di era reformasi seperti sekarang, dan juga di tahun 98 kita perjuangkan hal tersebut, maka hari ini pun juga harus menjadi semangat kita. Dan dalam kasus yang tadi dibuatkan sama Zadid, ini sebenarnya kita melihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama kita akan melihat dari sudut pandang regulasi. Betul, kalau bapak dan ibu yang hadir di sini, serta mahasiswa di sini, serta masyarakat Indonesia, pasti punya pro kontarnya sendiri terkait regulasi. Apakah itu melanggar regulasi atau tidak seperti itu ya. Cuma kita tidak berangkat dari situ. Cobalah kita berangkat dari semangat etis kita gitu. Semangat etis kita bahwa ketika kita bersepakat dalam wacana reformasi, kita pun bersepakat untuk mereformasi yang namanya di fungsi ABRI. Oleh karena itu... Dan rencana pemerintah untuk mengajukan dua perwira poli aktif, itu menurut teman-teman mahasiswa itu jelas... Mencederai. Mencederai. Dan tampaknya bukan hanya teman-teman mahasiswa yang berpendapat seperti itu. Saya ingat Bang Desmond, Anda juga bersuara keras. Bukan hanya Bang Desmond, bahkan... Selain soal gizi buruk dan juga keterlibatan perwira aktif poli menjadi pejabat sementara gubernur, mahasiswa juga memprotes draft peraturan menteri yang mengatur organisasi mahasiswa. Apa sebetulnya yang diprotes dari rencana peraturan menteri ini? Siapa teman-teman mahasiswa yang ingin? Oke, boleh sih. Oke, kalau kemarin di arah silikannya teman-teman, permainannya hanya memberikan pengakuan terhadap organisasi lintas perguruan tinggi bidang keilmuan. Tapi kalau misalnya bidang sosial politik seperti aliansi BEMNUS, aliansi BMC, kemungkinan besar tidak bisa berkembang. Padahal, aliansi BEMNUS dan BMC, kalau aliansi BEMC ini kumpulan dari kampus-kampus negeri se-Indonesia, mayoritas negeri, kalau BMC di sini kita swasta. Ini sebuah wadah, sebenarnya sebuah wadah. Dimana ketika pemerintah butuh mitra kritis, mitra kritis, atau mitra strategis yang untuk membangun negeri ini, ini ada wadah tinggal, kita butuh gini-gini, silahkan. Ada wadahnya. Jadi dipermen ini itu akan dihapuskan. Ini akan dihapuskan. Secara tidak langsung, semua fokus di bidang keilmuan doang. Misalnya mungkin ikatan dokter Indonesia seperti itulah. Satu. Dan yang mungkin menambahkan bahwa aturan ini, di draft ini sebenarnya, kemudian seperti kesan untuk mengatur lembaga mahasiswa secara menyeluruh. Seperti diseragamkan se-Indonesia. Padahal kebutuhan di setiap universitas itu sangat berbeda-beda. Kulturnya beda-beda. Di setiap kampus beda-beda. Beda-beda. Dan di UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, itu kan disebutkan bahwa Ormawa itu menjadi otonomi dari setiap perguruan tinggi. Dan itu diatur melalui statu pendidikan tinggi. Sehingga draft ini sebenarnya kemudian menyalahi dari aturan tersebut. Oke. Apakah saya tahu sudah pernah ada pertemuan yang mengundang teman-teman semua untuk membahas ini? Pada pertemuan itu seluruh concern ini sudah disampaikan sesungguhnya? Iya, iya. Aku waktu itu hadir juga ke sana kan. Bareng teman-teman BEM Sur Indonesia dan juga aliansi BEM lainnya gitu kan. Bersama di sana diundang. Sebenarnya kita sudah menyampaikan. Waktu itu bahkan sudah ada bentuk pernyataan sikap dari kami. Oh, terhadap restek dikti ini. Kenapa? Karena kami menilai dari dua sudut pandang. Yang pertama masalah konsideran yang diambil. Yang kedua masalah historis. Dari pernyataan sikap dikti ini yang sudah pernah ada di tahun 1990 sebenarnya. Oke. Nah, konsideran pertama kita sebenarnya melihat bahwa dalam undang-undang dikti itu disebutkan ketika misalkan ada peraturan yang tidak diatur di peraturan di bawahnya, peraturan undang-undang di bawahnya. Itu berarti diatur dalam statuta. Sedangkan ada sebenarnya dalam, mungkin saya mengambil contoh di kampus saya, itu ada fase di mana dari oleh untuk mahasiswa untuk menjalankan organisasi kemahasiswaan. Itu dulu. Sebenarnya yang berangus dari pernyataan sikap dikti ini itu kan. Jadi kita harus melaporkan sesuatu kepada rektorat dan lain sebagainya itu karena itu. Sedangkan... Jadi bukan lagi murni dikelola mahasiswa tetapi harus persetujuan rektorat. Betul, itu dia. Nah, disini, akhirnya disini sih pas kemarin kami nyampaikan gagasan kami terhadap penolakan ini dari konsiderasinya itu, kami melihat bahwa salah satu argumennya digunakan adalah tidak adanya aturan sebenarnya dari tahun 1998 sampai tahun 2018 yang menggantikan peraturan eskermin, sedangkan termo-permen tidak digunakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!